Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diteror dengan dilempari telur busuk. Pelemparan itu dilakukan oleh orang tidak dikenal saat calon presiden dari Partai Nasdem itu melakukan safari politik di Aceh Sabtu 3 Desember 2022. Ketua DPP Partai Nasdem Aceh, Teku Taufikul Hadi mengungkapkan, Pelemparan telur busuk itu terjadi jelang Anies melakukan jalan sehat dan pertemuan dengan masyarakat di lapangan sepak bola panggung raya bandar Aceh. Adanya insiden tersebut, Taufik pun bertanya kepada masyarakat yang hadir apakah perlu untuk membalas tindakan orang tidak dikenal itu. Pada orasi tersebut, Taufik pun mengamini teriakan masyarakat itu untuk melawan. Lebih lanjut, Taufik mengatakan modal dukungan besar rakyat Aceh membuat Anies dapat mengunjungi Aceh untuk bersafari politik sebagai calon presiden. Ex-Gubernur DKI Jakarta sekaligus Capres Partai Nasdem Anies Baswedan saat sampai di Bandara Sultan Iskandar Muda Bandar Aceh pada Jumat 2 Desember 2022 disambut ribuan masyarakat dan relawan dari penjuru Aceh. Pada kunjungannya kali ini, Anies melanjutkan safari politiknya dan direncanakan akan dikelar di lapangan sepak bola panggung raya pada Sabtu 3 Desember 2022. Pedatangan Anies langsung disambut oleh masyarakat dan relawan yang mengatasnamakan masyarakat pro Anies Baswedan atau Bonas di depan pintu masuk Bandara SIM. Dengan mengenakan kemeja biru muda dan rompi berwarna biru tua bertuliskan Indonesia, Anies langsung berjalan menuju mobil Alphard hitam yang sudah menunggu dirinya. Semari menuju berjalan melahan, Anies terus menyelami warga dan relawan yang menyambutnya. Selain itu, dirinya juga menyempatkan untuk melambaikan tangan ke arah masyarakat dan relawan yang ada. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!